TUMBALAH Memandikan kuda dengan air tawar akan membuat badan mereka segar kembali Sehingga mempercepat pemulihan staminanya Tuh lihat, mereka semua ikut mandi bersama kuda-kudanya Gosok-gosok yang rata ya Supaya tidak ada lagi sisa pasir laut yang menempel badannya Kalau sudah bersih, kita keringkan badannya sebentar yuk Nah, sekarang kalian sudah bersih dan segar kembali Saat perlombaan nanti, semoga kalian bisa menjadi juara ya Teman, di tempat kami ada satu jenis buah yang rasanya unik nih Mau tahu? Yuk ikut kami Ini dia buah yang kami cari Buah malaka Wah, buahnya lebat sekali Ayo Nabilah, kita panjat Pohon malaka mirip sekali dengan pohon cermih Dengan daun dan batang yang mirip daun asam Buah ini sangat mudah dijumpai di padang savonadoroncangah Karena tempat hidupnya adalah di dataran rendah yang kering Ayo Adrian, nyang Tangkap buahnya Hahaha Buah malaka berbentuk bulat dengan warna hijau mudah Buahnya sangat lebat Menempel pada setiap ujung batangnya Meskipun banyak, kita harus memilih buah yang sudah masak Ciri-ciri buah yang sudah masak Berwarna hijau, agak kekuningan Hmm, baru membayangkan saja sudah dibuat menelan mudah nih Jadi gak sabar deh pengen mencicipinya Kita makan di sarai induha saja Sambil menikmati angin pantai Inilah sarai induha Yang artinya pantai pasir longsor Disebut begitu karena bukit pasir disini selalu longsor terkikis oleh ombak pantai Sini, bagikan buah malakanya Aku sudah tidak sabar mau mencicipinya Hehehe Saat menggigit buahnya untuk pertama kali Yang keluar adalah rasa masam yang segar Namun, uniknya setelah beberapa saat Akan timbul rasa manis Apalagi makannya di tempat seindah ini Dijamin top markotop Berkuda dan menangkap anak sapi ternyata lumayan menguras tenaga Perut jadi keroncongan deh Hehehe Untuk mengganjal perut yang lapar Kami mau ke pantai sebelah desa Untuk mencari kerang Ayo Semangat dayungnya Teman Daerah kami berada di sekitar Teluk Saleh Yaitu daerah pesisir selatan Dompu Selain padang savana yang mempesona Daerah kami juga mempunyai pantai Yang dikelilingi bukit-bukit indah Kondisi ini membuat ombak laut di sekitar desa kami Menjadi perairan yang tenang Meskipun begitu Kita juga harus waspada Dan menjaga keseimbangan saat mendayung sampan Akhirnya sampai juga di pantai Ayo kita sandarkan perahunya Ayo Majabar Teman Pantai di tempat ini mempunyai ciri-ciri berpasir dan berbatu Itu artinya Kita akan mencari kerang darah Dan kerang bulu Pasang penglihatan baik-baik ya Karena dua jenis kerang ini Bentuk dan warnanya Mirip dengan bebatuan yang ada di dasar air Setelah kerang terlihat Baru kita menyelam Untuk mengambilnya Wah Si Nabila dapat duluan Kalian jangan mau kalah ya Menurut buku IPA yang kubaca Kerang merupakan hewan air Yang bertubuh lunak Dan mempunyai sepasang cangkang Yang melindungi tubuhnya dari pemangsa Kerangnya sudah terkumpul lumayan banyak nih Mumpung ada Dabilah Kita minta dia buatkan lawan kerang yuk Hihihi Sebelum dimakan Kita ada PR satu lagi nih Yaitu Membuka cangkang kerangnya Ayo kita bakar saja Sambil menunggu cangkang kerangnya terbuka Nabila akan meracik bumbu lawar Lawar memang terkenal di daerah Bali Tapi masyarakat di pesisir kempo Juga mempunyai resep lawar yang sederhana Bahannya adalah parutan kelapa Belimbing sayur Dan cabai Sebelum diracik Belimbing sayur dan cabainya Harus dipotong kecil-kecil Hati-hati ya Nabila Jangan sampai tanganmu luka Nah cangkang kerangnya sudah terbuka nih Saatnya meracik lawar Pertama kita campurkan potongan belimbing sayur dan cabai ke dalam parutan kelapa Kemudian kita masukkan daging kerang dan aduk hingga merata Parutan kelapa merupakan bahan utama dalam membuat lawar Sedangkan cabai untuk memberikan rasa pedas dan belimbing sayur untuk menghilangkan bau amis dari daging kerang Sip Keluar ala bolang sudah siap Ayo-ayo kemari Kita makan bersama Terima kasih Terima kasih Tidak, Tidak, Tidak!